Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan saya, Rahmat dan Ibu Maryati dalam pembelajaran pada hari ini Anak-anak semuanya, bagaimana kabarmu? Tentu baik bukan? Alhamdulillah kalau baik Bumar, bagaimana kabarnya Bumar? Alhamdulillah sehat Begitu juga Pak Rahmat sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat semuanya Nah anak semuanya, saya Bumar disini dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik semuanya Maka kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Tentu dengan beribadah sesuai dengan ajaran kita masing-masing Ajaran agama kita masing-masing Kalau Bumariati tentu dengan sholat ya Bumar ya Ya karena beragama Islam maka Bumar dengan melaksanakan sholat lima waktu Anak-anak juga seperti itu Yang beragama Islam dan Bumar selalu melaksanakan sholat lima waktu Sedangkan yang teman-teman yang beragama selain Islam Dia harus melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing Nah anak-anak semuanya karena kita sedang ada di rumah ya Bumar ya Maka kita harus dan harus selalu taat dan patut kepada ayah dan ibu Ya ayah dan bunda di rumah Kemudian harus sayang pada adik Harus saling menyayangi, saling menghargai, saling menghormati pada adik, pada kakak Kemudian pada tetangga, pada sanak saudara kita Supaya pak tercipta suatu lingkungan yang rukun, yang harmonis Salah satu bentuk syukur kita Kita selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa Oleh karena itu yuk anak-anak belajar kita Pada kesempatan kali ini Kita awali bersama dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing Dengan harapan Semoga Apa yang kita pelajari Benar-benar Bisa kita mengerti Bisa kita pahami bersama Ya Sehingga pada akhirnya menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing Mulai Selesai Nah Anak-anak semuanya Hari ini Kita lanjutkan belajar kita Kali ini kita sudah belajar pada tema yang ketiga Benda di sekitarku Dan Sudah pada sub-tema yang ketiga juga Tentang perubahan wujud benda Nah Anak-anak Kita kali ini belajar pada pembelajaran yang pertama Nah Anak-anak semuanya Tentu setiap kali kita belajar Ada tujuan belajar yang ingin kita capai Apa sih tujuan belajar kita pada kesempatan hari ini Nah Anak-anak setelah pembelajaran nanti Anak-anak diharapkan dapat yang pertama Memidentifikasi informasi yang terkait dengan perubahan wujud Mencair dengan tepat Yang kedua Menuliskan informasi perubahan wujud sesuai dengan hasil percobaan Yang ketiga Mengidentifikasi satuan berat baku yang digunakan Yang keempat Menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkait dengan berat Yang kelima Mengidentifikasi jenis garis dan warna sebagai unsur dekoratif dengan benar Yang keenam Menggunakan garis dan warna untuk membuat karya dekoratif dengan tepat Nah Anak-anak semuanya Untuk mencapai tujuan belajar ini Maka kita harus berusaha semaksimal mungkin Dengan cara apa? Dengan cara memperhatikan apa yang akan disampaikan oleh Bumah Yati Apa yang akan saya sampaikan di pembelajaran kali ini Dan tentunya melaksanakan tugas-tugasnya Kalau nanti ada tugas untuk melakukan percobaan Ya anak-anak harus melakukan percobaan yang baik Kalau tidak dilakukan nanti ya tidak tahu hasilnya kayak apa Ya maka harus kita lakukan semuanya Nah seperti itu Nah anak-anak semuanya Ini Saya paling suka ini kalau ada es krim seperti ini Jadi es krim itu kalau dibawa dari sana Terus ini kena panas akhirnya meleleh Menjadi air Nah anak-anak sekarang kita akan berbicara tentang mencair Apa itu mencair? Nah silahkan disimak baik-baik Ini mau dibacakan sama Bumah Yati ini Silahkan Bumah Ya Enak-enak Diperhatikan ya Ya Di sini Yaitu Pelajarannya tentang mencair Tadi sudah disinggung Pak Rumat ya Ya Hari ini sangat baik Lani membeli es krim bersama teman-temannya Beberapa saat es krim berubah menjadi cair Mengapa hal itu terjadi? Bagaimana jika kamu meletakkan es batu di luar? Tentu saja Lama-kelamaan es batu tersebut akan berubah menjadi air Bukan? Begitu juga ketika kamu memegang coklat Lama-kelamaan coklat tersebut akan meleleh Mengapa? Coklat meleleh karena terkena panas tanganmu Perubahan wujud dari padat menjadi cair disebut mencair Atau meleleh Atau melebur Ya Anak-anak Sekarang coba kita bahas bersama-sama Ya Tadi sudah dibacakan gemar Kalau kamu belum paham Bisa buka buku halaman 120 Nomor satu Apa yang dimaksud mencair? Tadi dalam bacaan sudah Ya Apa ya anak-anak? Perubahan? Apa ya? Ya Perubahan benda padat menjadi cair Betul Sekarang lanjutnya Pernahkah kamu melihat proses mencair? Pernah enggak anak? Anak-anak pernah melihat? Oh itu dulunya benda padat kita pegang kok lama-lama menjadi air Pernah kamu melihat proses mencair? Oh iya pernah Yang ketiga anak-anak Berikan contoh proses mencair dalam kehidupan sehari-hari Oh Apa yuk? Yang pernah Oh es krim Es krim Ya es krim ya kamu beli Belum habis sudah mencair Selain es krim apa yuk? Es batu ini Es batu Mentega Oh mentega Ya Bisa mencair Iya Kalau mau buat nasi goreng itu saya selalu pakai mentega Ya Dipanaskan Jadi kayak minyak Iya Mencair Dan masih banyak lagi ya bu ya? Masih banyak lagi Nah Nomor 4 Pada wacana di atas tadi proses mencair terjadi pada es Ya pada bacaan tadi Apakah proses mencair terjadi juga pada logam? Logam kan keras bu ya? Iya Besi ya? Iya Tapi Mencair ya bu? Tapi tetap bisa mencair pak Tapi pada suhu yang sangat tinggi Pada suhu yang tinggi Jadi ya disitu Tapi pada suhu yang sangat tinggi Maka anak-anak ada itu Kalau baca dilebur dulu Kemudian setelah itu dicetak lagi Menjadi benda-benda yang lain Itu logam Seperti misalnya pada waktu Apa ya? Nelas ya bu ya? Nah itu Meleleh Patri 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 Itu juga mencari Kalau dulu panci yang bocor Dipatri ya pak Nah itu Logamnya dipanaskan Meleleh Untuk-untuk lubang Panci yang bocor Tapi panas itu? Iya panas Nah anak-anak semuanya pada dasarnya Benda padat Jika terkena panas Akan mencair Peristiwa mencair Tidak hanya terjadi pada es Namun Proses mencair Juga terjadi pada benda-benda padat yang lainnya Nah apakah Semua benda padat mencair Atau tidak? Apakah semua benda padat Bencair pada waktu Dipanaskan Atau tidak? Ya Untuk memahami itu Yuk Sekarang Kita Lakukan Perju Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih 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 Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih 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 Terima kasih